Pendeta api menelan obat spiritual untuk menekan luka di dadanya. Lalu, dia menatap linsuan dengan kebencian dan ketakutan yang tak terbatas di matanya. Di luar dugaannya, linsuan bisa melukainya dalam sekejap. Apalagi monyet kecil yang aneh itu, ternyata mampu melumpuhkannya. Sungguh tidak terbayangkan. Dia memasang perisai api di sekeliling tubuhnya, yang berputar dengan cepat. Pada saat yang sama, api ilahi menari-nari di tubuhnya, membentuk baju besi yang menyala-nyala. Itu melilit tubuhnya dengan erat untuk mencegah serangan diam-diam lainnya. Di sisi lain, linsuan menghela nafas pelan. Serangan pedangnya ditujukan ke jantung lawannya. Namun, lawannya masih berhasil mengelak di saat-saat terakhir. Namun, efek serangan ini sangat bagus. Setidaknya dia telah melukai lawannya dengan parah. Terlebih lagi, dia telah meninggalkan kekuatan jiwa pedang di tubuh lawannya. Itulah kekuatan jiwa pedang naga besar. Itu tidak dapat dihilangkan dengan mudah. Bahkan jika lawannya adalah pendeta yang telah terjebak selama seratus tahun, dia hanya bisa menekan kekuatan jiwa pedang untuk sementara. Memikirkan hal ini, linsuan dengan cepat menyerang. Pedangki sangat mengejutkan. Itu seperti sungai berwarna merah darah. Ia meraung dan menebas flame referen. Karena dia telah melukai pihak lain dengan parah, linsuan tidak berniat memberinya kesempatan untuk pulih. Pedangki berputar dan meraung di udara. Itu membentuk naga berwarna merah darah dan bergegas ke depan. Markis kecil seputih salju kembali ke bahu linsuan. Ia mengedipkan matanya yang besar dan menunggu kesempatan. Energi yang mengerikan melonjak. Setiap serangan linsuan mengandung kekuatan jiwa pedang. Itu sangat tajam. Jiwa pedang naga besar awalnya adalah sebuah seni suci yang menyerang. Sekarang setelah digabungkan dengan linsuan, itu bahkan lebih kuat. Setiap pedangki setebal gunung, mampu menghancurkan kota. Pedangki memenuhi langit dan menebas pendeta api. Pendeta api meraung dengan marah. Dia mengayunkan tinjunya dan melancarkan sembilan pukulan berturut-turut. Setiap pukulan mengandung kekuatan mengerikan dari seorang pendeta. Itu disertai lautan api. Tinju yang menyala-nyala itu melonjak. Setiap pukulan lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Pada akhirnya, seluruh kekosongan itu bergetar dan terdistorsi. Namun, semakin banyak pendeta api bertarung, dia menjadi semakin terkejut. Aura pedang linsuan terlalu tajam. Itu berisi aura ofensif yang tak tertandingi, dan setiap serangan pedang mampu membelah serangannya. Ini membuatnya sangat terkejut. Bagaimanapun, dia telah memasuki alam agung lebih dari seratus tahun yang lalu, dan kekuatannya sangat luar biasa. Di sisi lain, Chen Xi hanya memadatkan jiwa bela diri dan bahkan belum melangkah ke alam agung. Meskipun seniman bela diri semacam ini sangat kuat, dia tidak akan mampu mengalahkan yang mulia yang sebenarnya. Namun, linsuan berbeda. Kecakapan bertarungnya terlalu kuat, dia bahkan bisa menekan seniman bela diri alam surga pertama. Situasi saat ini memang seperti itu. Pihak lain menekannya, pedang ki yang menakutkan itu menyebabkan hati pendeta api bergetar. Selain itu, ada juga pedang ki yang menakutkan di tubuhnya yang mengamuk dengan liar, mencoba menghancurkan kekuatan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa masalah internal dan eksternal menyebabkan yang mulia api terus-menerus mengeluh. Rencananya saat ini adalah mengulur waktu dan menunggu yang mulia guntur kembali. Kemudian, keduanya akan bergabung untuk membunuh linsuan sekali lagi. Tapi linsuan tidak memberinya kesempatan. Pedang pembantaian menebas di udara, dan pedang berwarna merah darah muncul di langit. Itu mengeluarkan aura pembantaian berwarna merah darah, dan itu seperti pedang dewa pembunuh telah turun. Pedang petir gail, sungai gunung membelah satu pedang. Linsuan tidak ragu-ragu dan menggunakan seni bela diri tingkat bumi. Pedang berwarna merah darah itu bergerak. Itu ditutupi dengan rune misterius, dan aura pembantaian yang mengerikan menyebar, mewarnai langit dan bumi menjadi merah. Pada saat yang sama, pedang nirvana muncul di tangan kiri linsuan, dan dia juga melambaikannya dengan cepat. Di balik pedang berwarna merah darah, pedang hitam pekat mengembun lagi. Itu mengeluarkan aura pemusnahan yang memenuhi seluruh langit. Pedang petir gail, penghancuran bintang pedang ganda. Kedua pedang itu bersenandung bersamaan, dan energi mengerikan menyapu ke segala arah. Kemudian, ia turun dengan cepat. Dalam sekejap, aura pembantaian dan nirvana menyelimuti pendeta api. Langit runtuh, dan tanah hancur. Retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Di langit, angin menderu-deru, dan kilat turun. Langit runtuh, dan suara yang memekatkan telinga itu seperti suara setan yang membuat hati seseorang bergetar. Itu adalah pemandangan yang menakutkan, seolah-olah dunia akan hancur. Pendeta api meraung. Dia tidak peduli tentang hal lain. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan menggabungkannya dengan jiwa bela diri miliknya. Di belakangnya, lautan api menyebar, dan bayangan burung dewa terbang keluar dari lautan api. Ia lahir dari api. Burung dewa itu panjangnya ratusan kaki, dan bermandikan api. Saat ia mengepakkan sayapnya, nyala api yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dan menyapu sembilan langit. Sambil menangis, burung dewa yang menyala itu terbang ke langit dan bertabrakan dengan dua pedang surgawi. Gemuruh. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat dahsyat meledak, menghancurkan kehampaan. Retakan yang mengerikan muncul, dan lubang hitam peka terbentuk di langit, dan terus membesar. Angin menderu-deru, dan ruangan bergetar. Kekuatannya cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri di alam yang mulia. Burung dewa yang menyala-nyala itu menangis dan memuntahkan pilar api. Itu seperti tombak dewa api yang menembus langit dan menyerang dua pedang surgawi. Di saat yang sama, tubuhnya yang besar menimbulkan api tak berujung yang membakar langit. Bahkan kedua pedang surgawi menjadi redup. Di langit, pedang surgawi yang besar menjadi buram, seolah-olah tidak mampu menahan api. Namun, kekuatan jiwa pedang tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih kuat. Aura yang menghancurkan bumi melonjak dengan cepat dan menebas burung dewa yang menyala-nyala itu, menyebabkannya menjerit kesakitan. Aura pembunuh berwarna merah darah menyebar seperti pedang dewa pembunuh. Ia dengan cepat menebas burung dewa yang menyala itu dan memotong separuh sayapnya. Pedang nirvana bahkan lebih gila lagi. Pedang hitam pekat itu seperti gerakan dewa kematian. Ia dengan cepat menyerap kekuatan hidup burung dewa yang menyala-nyala, menyebabkannya meratap tanpa henti. Wajah sang keagungan api pucat. Dia melihat pemandangan di langit, dan matanya tidak yakin. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan melambaikan telapak tangannya, menyebabkan burung dewa yang menyala-nyala di langit meledak. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan kekuatan yang mengerikan melonjak. Seolah-olah ribuan bola api terbelah di langit. Sangat mengejutkan. Langit ditembus, dan pusaran hitam yang menakutkan muncul. Saat itu sangat gelap. Kedua pedang surgawi terkena energi menakutkan dan langsung menjadi redup. Tubuh keagungan api bergetar, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak ragu-ragu untuk melukai dirinya sendiri dan berhasil memblokir seni bela diri tingkat bumi linsuan. Namun kondisinya saat ini sangat buruk. Dia sudah terluka parah, dan sekarang dia menderita akibat serangan balik dari seni bela dirinya, dia bahkan lebih lemah. Mata keagungan api dipenuhi dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya dan kengganan. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan dengan tegas memutuskan untuk mundur sementara. Kondisinya tidak baik, dan tidak mudah baginya untuk terus berjuang. Lebih baik menunggu sampai dia pulih dari luka-lukanya dan bertemu dengan supremasi guntur untuk membunuh linsuan. Kemudian, dia segera berbalik dan ingin pergi. Linsuan mencibir, tidak mudah baginya untuk melukai keagungan api, jadi bagaimana ia bisa membiarkannya pergi. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menggabungkan pedang nirvana dan pedang pembantaian, membentuk pedang iblis merah dan hitam. Kemudian, pedang iblis itu menari, membentuk gelombang pedang misterius. Pedang petir Gail, tiga pedang menakut-nakuti hantu dan dewa. 682 Yang mulia api terluka parah dan tidak berani bertarung lagi. Dia siap untuk melarikan diri. Pada saat ini, naga merah diam-diam mengendalikan susunannya untuk mencegah Yang mulia api melarikan diri. Linsuan dengan cepat menggabungkan pedang pembantaian dan pedang nirvana untuk melakukan gerakan ketiga pedang petir tempes. Gerakan ketiga dari pedang petir tempes sangat menakutkan. Di langit, awan berjatuhan dan sekali lagi membentuk pedang raksasa berwarna merah dan hitam. Aura pembunuh yang mengejutkan dan kini rwana terpancar. Sangat menakutkan seolah bisa menghancurkan segalanya. Pedang raksasa itu sangat menakutkan. Begitu muncul, kekosongan itu runtuh. Ruang di sekitarnya hancur seperti cermin. Retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan Yang Mulia akan mati saat bersentuhan. Mustahil. Seru Yang Mulia Api ketika dia merasakan auranya. Kemudian, wajahnya menjadi sangat jelek karena jika dipukul, tidak ada peluang untuk selamat. Dia meraung dan menunjukkan kekuatan garis keturunannya. Aura kuat muncul di sekelilingnya dan memadat menjadi bentuk burung dewa. Itu membawanya pergi dengan cepat. Dengan kilatan cahaya, Yang Mulia Api menghilang. Namun, pada saat berikutnya, ruang itu bergetar dan kekuatan teleportasi dengan cepat menyelimutinya. Astaga! Yang Mulia Api, yang telah terbang jauh, kembali ke tempat asalnya. Asteris 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 Asteris. Menyadari hal ini, wajah Yang Mulia Api berubah menjadi hijau dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia menjadi gila dan ingin mengutuk. Kemudian, dia dengan cepat mengembunkan sepasang sayap api yang panjangnya seribu meter. Itu tampak seperti sayap dewa iblis. Begitu sayap api itu muncul, dia berubah menjadi aliran api dan menghilang lagi. Namun, pada saat berikutnya, kekuatan teleportasi mengirimnya kembali ke tempat asalnya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Yang Mulia Api meraung ke langit dengan keterkejutan dan keputus asaan di matanya. Dia hampir menangis. Bagaimana mereka bisa bermain dengannya seperti ini? Kumpulan formasi ini awalnya dimaksudkan untuk Fang Lin Suan. Siapa sangka hal itu akan menjadi mimpi buruknya? Ini hanya menembak kakinya sendiri. Naga Merah mencibir di sampingnya. Tentu saja, ini adalah mahakaryanya. Kentut tua, beraninya kamu menyebut Benhuang sebagai binatang buas. Aku akan memberitahumu betapa kuatnya Benhuang. Naga Merah mendengus. Pada saat ini, pedang petir Gail di atas kepalanya sekali lagi turun tanpa ampun. Darah menghujani saat aura kematian meresap di udara. Seolah-olah Dewa Pembantaian dan Dewa Kematian telah turun, menyebabkan ruang ini menjadi sangat menindas. Pendeta Api tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dia memadatkan semua energi roh dan kekuatan garis keturunannya menjadi baju besi yang menyala-nyala untuk membela diri. Pada saat berikutnya, Gail Lightning Sword menebas, menghancurkan seluruh tanah. Retakan setebal gunung memanjang ke segala arah. Seluruh tanah tampak seperti telah digigit oleh binatang buas. Pedangki yang menakutkan itu seperti pilar surgawi yang melesat ke segala arah. Suara gemuruh terdengar saat pegunungan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Tanah tenggelam dan langit mendidih. Energi dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang laut, menerjang ke segala arah. Bahkan formasi susunan yang menutup area tersebut mulai bergetar dengan cepat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Mau bagaimana lagi, serangan pedang ini terlalu menakjubkan. Seolah-olah itu bisa membelah sembilan langit dan sepuluh bumi dan memusnahkan dewa dan setan. Pendeta api berteriak dengan ganas. Pertahanan yang dia bentuk tanpa ampun dibelah. Pedang besar itu menembus tubuhnya dan langsung membelahnya menjadi dua. Sampai saat kematiannya, dia tidak percaya bahwa seorang pemuda yang hanya memiliki jiwa bela diri akan mampu membunuhnya. Dengan kengganan dan keputus asaan yang tak ada habisnya, pendeta api perlahan terjatuh. Dengan sekejap, Lin Suan berubah menjadi cahaya pedang dan langsung muncul di samping pendeta api. Dia mengambil cincin penyimpanan dari tangannya. Kemudian, bola cahaya pedang meledak dan memotong mayat itu menjadi beberapa bagian. Satu tumbang. Masih ada satu lagi. Anak muda, apakah kamu percaya diri? Naga merah bertanya dari samping. Bertarung. Lin Suan tidak repot-repot menjelaskan. Pihak lain datang untuk membunuhnya. Sekarang ada kesempatan, dia secara alami akan membunuh pihak lain. Terlebih lagi, dia dan istana burung ilahi telah lama menjadi musuh. Dia secara alami senang bisa melemahkan kekuatan pihak lain. Setelah menelan secangkir anggur roh, Lin Suan mulai memulihkan kekuatannya. Usaran spirit ki besar terbentuk di atas kepalanya, dan aliran spirit ki mengalir ke tubuhnya. Segera, spirit ki yang habis terisi kembali. Ada aura, pihak lain akan datang. Naga merah tiba-tiba berkata. Siap-siap, biarkan dia masuk lalu serang, perintah Lin Suan. Kemudian dia menyentuh monyet kecil seputih salju di bahunya. Kali ini, terserah kamu. Uji-uji. Monyet kecil seputih salju menepuk dadanya, dan matanya yang besar menyipit menjadi bulan sabit. Perhatian, dia masuk, naga merah berbisik, dan kemudian mulai mengoperasikan susunannya secara diam-diam. Kekosongan bergetar, dan sosok yang diselimuti guntur dan kilat bergegas masuk dengan cepat. Auranya sangat mengejutkan, seolah-olah dewa petir telah turun. Pencuri terkutuk, pergilah ke sini. Sebelum orang tersebut tiba, gelombang suara yang menakutkan menyapu ke segala arah seperti gelombang, mengguncang kehampaan dan menghancurkannya. Suara mendesing. Monyet kecil seputih salju itu melompat, berubah menjadi kilat putih, dan langsung sampai di depan sosok itu. Dengan tamparan kakinya, ia membuat sosok itu pingsan. Pendeta guntur sangat sedih. Dia baru saja memasuki barisan dan tidak punya waktu untuk melihat situasi di sekitarnya sebelum dia pingsan. Kekuatan yang sangat misterius membuatnya pusing, dan dia mengalami koma sementara. Namun, saat berikutnya, rasa sakit yang mengguncang bumi menstimulasi jiwanya dan membangunkannya. Kemudian, dia sangat marah dan meraung ke langit. Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan yang menyayat hati. Itu karena dia menyadari seluruh lengan kanannya telah terpotong. Dia ketakutan, dan dia segera meraih lengan kanannya yang terpotong. Meskipun tahap supremasi sangat kuat, mereka belum mencapai tahap di mana mereka dapat menumbuhkan kembali lengan yang terputus. Namun, dengan kemampuan pendeta guntur, lengan yang terputus itu bisa disambungkan kembali. Oleh karena itu, reaksi pertamanya adalah mencari lengan yang terputus. Namun, saat berikutnya, kekosongan itu bergetar, dan lengan kanan yang terputus menghilang di depannya. Ini adalah kekuatan luar angkasa. Pendeta guntur meraung. Dia telah dipindahkan oleh kekuatan ini, dan sekarang lengannya yang terputus telah direnggut. Dengan raungan marah, pendeta guntur memancarkan aura tertinggi yang membuat langit dan bumi menjadi gila. Matanya seperti kilat saat dia mengamati sekeliling. Lalu, dia menatap Lin Suan. Lin Suan memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia berdiri dengan pedang di tangannya. Di sampingnya ada seekor ular merah tua sepanjang dua meter, yang sedang meraih lengan kanannya dengan ekspresi mengejek. Selain itu, ada juga seekor monyet kecil seputih salju dengan cambuk petir di tangannya yang terus melompat. Pendeta guntur sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia tidak bisa mentolerirnya. Lin Suan tidak hanya mengambil senjatanya, tetapi dia juga memotong lengan kanannya. Dia tidak sabar untuk menabrak dan merobek Lin Suan menjadi beberapa bagian. Namun, saat berikutnya, dia tercengang. Itu karena dia tidak melihat pendeta api. Dia hanya bisa merasakan sisa aura di udara, tapi pendeta api telah menghilang. Mungkinkah, pendeta guntur tiba-tiba mendapat virasat buruk? Mustahil. Segera, dia menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Seperti dia, pendeta api telah berada di tahap supremasi selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin seorang bocah nakal yang baru saja memadatkan jiwa bela diri bisa membunuh seorang ahli seperti dia? Tidak perlu mencarinya. Kita sudah membunuh anjing tua yang menyala-nyala itu. Naga merah mencibir. Kamu akan segera bergabung dengannya. 683. Jangan khawatir. Kamu akan segera bertemu kembali dengannya. Naga merah menatap yang mulia guntur sambil mencibir. Apa? Itu tidak mungkin. Seru yang mulia guntur. Dia tidak percaya bahwa yang mulia api akan dibunuh oleh Lin Suan. Namun, situasi di depan matanya membuktikan bahwa semuanya benar. Terutama ketika dia melihat sisa-sisa yang mulia api, dia merasa seperti disambar petir. Pada saat itu, Lin Suan mulai bergerak lagi. Dia memanfaatkan gangguan sesaat yang mulia guntur dan berubah menjadi cahaya pedang lagi, menyerbu ke depan dengan cepat. Pedang ini tetaplah meteor dari luar angkasa. Cahaya pedang bersinar seperti galaksi yang menderu di kehampaan. Ruangan itu terkoyak dengan suara yang memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, aura pedang yang mengerikan telah tiba di depan yang mulia guntur. Tubuh yang mulia guntur bergetar dan matanya kembali jernih. Petir melonjak ke seluruh tubuhnya saat dia bergerak secara horizontal. Uff! Armor petir di depan dadanya hancur dan retakan mengerikan meluas, hampir membelahnya. Yang mulia guntur terluka parah dan tubuhnya terbang mundur. Lin Suan berhasil dalam serangannya dan dengan cepat menindak lanjutinya. Yang mulia guntur terkejut, dia tidak menyangka ilmu pedang Lin Suan begitu tajam sehingga dia terluka parah dalam sekejap. Ketakutan di matanya, luka di tubuhnya, dan berita terbunuhnya yang mulia api membuat hatinya bergetar. Tanpa sadar, dia mengembangkan rasa takut pada Lin Suan. Emosi seperti itu sangat menakutkan, terutama saat dia bertarung melawan seorang ahli. Itu mungkin mempengaruhi kekuatan tempurnya dan membunuhnya. Yang mulia guntur secara alami menyadari hal ini, tetapi dia tidak bisa menekan rasa takut di dalam hatinya. Mau bagaimana lagi, Lin Suan telah memberinya terlalu banyak kejutan. Sambil mengaum, yang mulia guntur tidak berani bertarung lagi dan memilih untuk melarikan diri. Bagi yang mulia guntur, ini adalah pilihan yang bijaksana. Pertama-tama, lengan kanannya patah dan dia terluka parah, menyebabkan kekuatan tempurnya menurun drastis. Apalagi ketakutan di hatinya membuatnya hampir takut menghadapi Lin Suan. Oleh karena itu, memilih kabur adalah keputusan terbaik baginya. Namun, Lin Suan tersenyum meremehkan. Sebagai seorang seniman bela diri, yang terpenting bukanlah teknik bela diri, melainkan hati yang kuat. Jika Anda bahkan tidak punya hati untuk menang, tidak masalah berapa banyak yang Anda miliki. Melihat sosok yang melarikan diri, mata Lin Suan berbinar. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya melonjak dan mengeluarkan raungan yang berapi-api. Meskipun yang mulia istana burung ilahi sangat berkuasa, mereka biasanya dimanjakan dan terbiasa bersikap sombong dan lalim. Begitu mereka terlibat dalam pertarungan hidup dan mati yang nyata, kekurangan mereka akan terungkap. Lin Suan, sebaliknya, berbeda dari mereka. Dia berasal dari wilayah Tianan yang kecil dan terpencil, dan telah berjuang melalui berbagai pertempuran. Semuanya diraih dengan bertarung menggunakan kedua tangannya sendiri. Oleh karena itu, ia memiliki hati yang kuat dan percaya diri serta semangat juang yang pantang menyerah. Ini adalah hal terpenting bagi seorang seniman bela diri. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan menikam dengan pedangnya. Pedang kiterbang keluar, mengembun menjadi bintang berwarna merah darah yang dengan cepat melesat melintasi langit. Ledakan bintang. Kekosongan itu terbuka, mengeluarkan suara yang tidak nyaman. Dalam sekejap, bintang darah tiba di belakang yang mulia guntur. Sebuah ledakan mengerikan terjadi, dan energi mengerikan menyelimuti dirinya. Tidak. Yang mulia guntur menjerit putus asa, dan kemudian tenggelam dalam aliran energi. Setelah sekian lama, energi mengerikan itu menghilang, dan mayat yang menghitam jatuh ke tanah. Lin Suan berbalik dan memanggil naga merah dan monyet putri salju untuk segera memecahkan barisan dan meninggalkan tempat ini. Lin Suan tidak mencari murong king cheng lagi. Sebaliknya, dia memilih arah, berubah menjadi cahaya pedang, dan langsung menghilang ke langit. Setengah hari kemudian, tiga sosok mendarat. Melihat medan perang yang hancur, mereka menghirup udara dingin. Ketiga orang ini adalah tim murong king cheng. Mereka melihat jiwa pedang yang menakutkan di tanah dan mayat-mayat yang hancur di tanah, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Ini yang mulia istana burung ilahi. Dia tidak mungkin mati lagi. Tampaknya Lin Suan telah pergi dengan selamat. Sarjana parubaya itu melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Itu membunuh yang mulia istana burung ilahi. Lingar menutup mulutnya dengan ekspresi kaget. Saya khawatir bukan hanya yang mulia guntur. Yang mulia api juga tidak bisa lolos dari kematian. Sarjana parubaya itu menunjuk kepecahan di kejauhan dan berkata lagi. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Apakah bajingan itu masih manusia? Lingar terkejut. Mata murong king cheng berkedip. Dia memang kaget. Menurutnya, Lin Suan dibawa pergi oleh dua yang mulia dan pasti dikutuk. Dia tidak menyangka hasilnya akan begitu mengejutkan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya, tapi dia bahkan lebih bertekad. Seorang jenius yang tiada taranya, dia harus membawanya ke bawah sayapnya. Itu terlalu mengejutkan. Lin Suan baru saja memadatkan jiwa pedangnya dan membunuh dua yang mulia. Kekuatan tempur ini benar-benar menantang surga. Apalagi Lin Suan baru berusia 18 tahun. Menurut aturan Benua Tianwu, dia baru saja mencapai usia dewasa. Seniman bela diri seperti ini memiliki potensi yang luar biasa. Jika tidak ada kecelakaan di masa depan, dia pasti akan menjadi kekuatan tempur terkuat. Ayo pergi ke Istana Dewa Perang. Murong King Cheng berbalik dan pergi bersama mereka berdua. Lin Suan tidak terburu-buru. Sebaliknya, ia menemukan tempat yang aman untuk memulihkan diri. Meskipun pertarungan tadi berlangsung cepat, itu sangat berbahaya. Dia menggunakan beberapa kartu asnya dan menghabiskan banyak energinya. Oleh karena itu, setelah dia meninggalkan medan perang, dia menemukan tempat yang aman untuk memulihkan energinya dengan cepat. Setelah waktu yang lama, Lin Suan membuka matanya dan tubuhnya kembali ke kondisi puncaknya. Kemudian, dia mengeluarkan dua cincin penyimpanan dan tersenyum. Kedua cincin penyimpanan ini secara alami adalah milik dua yang mulia Istana Burung Ilahi. Selama pertempuran, dia secara khusus melindungi mereka dan tidak menghancurkannya. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan cincin penyimpanan yang mulia, jadi dia sedikit bersemangat. Dia memperluas kekuatan jiwanya dan bergegas menuju dua cincin penyimpanan. Namun, dia segera merasakan suatu kekuatan menghalanginya. Lin Suan tahu bahwa ini adalah segel jiwa pada cincin penyimpanan, digunakan untuk mencegah orang lain menyelidikinya. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Jiwanya menemani jiwa pedang naga besar dan dengan cepat menembus ke bawah. K. Dengan suara pecah, segel jiwa pada dua cincin penyimpanan langsung rusak. Kemudian, kekuatan jiwa Lin Suan menyelidiki cincin itu. Tiba-tiba, dia menghirup udara dingin. Ruang di cincin penyimpanan sangat besar. Ukurannya setengah dari sebuah kota, sepuluh kali lebih besar dari tempat penyimpanannya. Lin Suan memperkirakan bahwa cincin penyimpanan ini harus menjadi artefak tingkat roh bermutu tinggi. Sabuk penyimpanannya hanyalah harta karun spiritual kelas bawah biasa. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Selain ruang penyimpanan yang luas, barang-barang di dalamnya juga membuat Lin Suan terkesiap kaget. Batu roh kelas menengah bertumpuk seperti gunung. Segala jenis materi, ramuan spiritual, seni bela diri, dan harta karun dapat dilihat di mana-mana. Lin Suan juga telah memperoleh banyak cincin penyimpanan, tetapi yang ditambahkan bersama-sama bahkan tidak sepersepuluh ribu dari apa yang ada di sini. Faktanya, ini adalah hal yang normal. Kedua yang mulia telah hidup selama ratusan tahun. Semua harta mereka yang paling berharga ada di dalam ring penyimpanan. Terlebih lagi, keduanya adalah tetua dari istana burung ilahi. Status mereka dihormati, sehingga sumber daya di tangan mereka sungguh mengejutkan. Haha, aku kaya. Lin Suan sangat gembira. Ini jelas merupakan kekayaan yang luar biasa. 684. Hal paling berharga yang dimilikinya adalah ramuan spiritual berusia ribuan tahun dan beberapa batu aneh. Sisanya tidak layak disebutkan. Terlebih lagi, setelah dia memadatkan jiwa bela diri, sumber daya biasa menjadi sangat tidak berguna baginya. Sekarang berbeda, ini adalah dua cincin penyimpanan yang mulia realem. Sebagian besar barang di dalamnya adalah untuk para penggarap alam mulia. Lin Suan bisa menggunakan semuanya. Lin Suan sangat gembira mendapatkan dua cincin penyimpanan yang mulia realem. Dia baru saja memadatkan jiwa bela diri dan membutuhkan beberapa sumber daya. Ada puluhan juta batu spiritual kelas menengah yang bertumpuk seperti gunung, dan ada juga sekotak batu spiritual kelas atas. Nilai batu spiritual tingkat atas puluhan kali lipat dari batu spiritual tingkat menengah. Meskipun ada beberapa nilai tukar di dunia luar, kebanyakan orang tidak mau menukarnya sama sekali. Lin Suan hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tapi sekarang adalah pertama kalinya dia melihatnya. Kotak batu spiritual tingkat atas sangat jernih dan penuh energi spiritual, jauh melebihi batu spiritual tingkat menengah di sebelahnya. Dengan senyum puas, dia melihat ramuan spiritual dan materi lainnya. Di antara mereka, ada ramuan spiritual berumur 7.000 tahun di cincin penyimpanan yang mulia api, dan hanya sembilan dimilik yang mulia guntur. Ini mengejutkan Lin Suan. Meskipun ia juga memiliki ramuan spiritual berusia ribuan tahun, ramuan itu diperoleh dari tempat hilang. Di dunia luar, dia sama sekali tidak bisa mendapatkan ramuan spiritual berusia ribuan tahun. Ambil contoh wilayah pasir, ramuan spiritual berumur seribu tahun sudah cukup untuk membuat yang mulia menjadi gila. Orang dapat membayangkan nilai ramuan spiritual berusia seribu tahun. Sekarang, yang mulia istana burung ilahi memiliki ramuan spiritual berusia puluhan ribu tahun, yang sepenuhnya mengalahkan yang mulia wilayah pasir. Seperti yang diharapkan dari kekuatan tertinggi, kaya seperti yang diharapkan. Lin Suan mendecahkan lidahnya dengan kagum. Kemudian, dia melihat botol dan toplessnya. Tentu saja, mereka dipenuhi dengan ramuan. Dia membuka botol-botol kecil itu satu persatu dan menemukan bahwa yang terburuk adalah ramuan kelas 5, dan ada beberapa ramuan kelas 6. Lin Suan ingat bahwa di kerajaan Tian Shan, ramuan kelas 5 telah menyebabkan banyak keributan. Sekarang, ada ramuan kelas 5 yang tak terhitung jumlahnya di cincin penyimpanan, dan bahkan ramuan kelas 6 yang lebih berharga. Semakin tinggi kualitas obat mujarab, semakin berharga obat tersebut. Misalnya, ramuan kelas 6 pasti bernilai lebih dari lusinan ramuan kelas 5. Lin Suan menemukan bahwa di dua cincin penyimpanan, hanya ada total tiga botol pil obat kelas 6. Lin Suan dengan hati-hati menyimpan pil obat kelas 6 dan mengamati sekeliling sekali lagi. Selanjutnya, dia melihat materinya. Ada berbagai macam tulang, sisik, dan tentakel binatang. Itu jelas merupakan bahan yang berharga. Lin Suan memeriksanya dengan cermat. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena dia menemukan beberapa material yang sangat istimewa di antara material tersebut. Itu semua adalah bahan untuk Red Lotus Battle Armor. Total ada tiga jenis. Lin Suan menemukannya dan menyimpannya secara terpisah. Selain itu, dia juga memiliki tulang mimpi dewa di tangannya. Dia memperoleh total empat materi. Meski tidak banyak, Lin Suan masih sangat gembira. Ini karena dia telah mempelajari dengan cermat cetak biru armor teratai merah. Set baju besi ini sangat aneh. Apalagi bisa dibuat terpisah. Dengan kata lain, jika bahannya tidak cukup, dia bisa membuat sebagian kecilnya terlebih dahulu. Dia hanya membutuhkan dua bahan lagi untuk membuat tantangan itu. Fungsi Red Lotus Battle Armor bukan hanya pertahanan. Setiap bagian dari armor itu diukir dengan tulisan kuno yang dapat mengaktifkan kombinasi keterampilan yang sempurna. Contohnya, sepasang sarung tangan dapat mengaktifkan tinju seratus api teratai merah. Efeknya sebanding dengan seni bela diri tingkat bumi. Menekan kegembiraan di hatinya, Lin Suan terus mengeksplorasi materi lainnya. Sisanya adalah beberapa seni bela diri. Lin Suan sekarang menguasai dua seni bela diri tingkat bumi. Salah satunya adalah teknik pedang petir Gail dan yang lainnya adalah langkah iblis ilusi. Keduanya adalah seni bela diri tingkat rendah tingkat bumi. Selain itu, Lin Suan juga memahami dua keterampilan pedang. Antara pedang pembantaian dan nirwana, kekuatan mereka sebanding dengan seni bela diri tingkat bumi. Lalu ada armor pertempuran teratai merah. Saat ini, pertahanannya sebanding dengan seni bela diri tingkat bumi dan dapat memblokir serangan supremasi. Adapun Azure Cloud Nine Swords, Lin Suan telah mendapatkannya sejak lama. Sekarang, itu agak mendasar. Pergerakan selanjutnya masih baik-baik saja. Adapun beberapa langkah pertama, itu tidak berguna bagi Lin Suan sekarang. Meskipun Jiuyi juga meninggalkan beberapa seni bela diri untuk Lin Suan, yang terbaik dari mereka hanyalah setengah seni bela diri tingkat bumi. Oleh karena itu, Lin Suan masih harus memikirkan cara untuk mendapatkan seni bela diri yang dibutuhkan oleh supremasi di masa depan. Dengan cepat menelusuri seni bela diri, Lin Suan menemukan bahwa sebagian besar seni bela diri yang dikumpulkan oleh dua supremasi adalah setengah seni bela diri tingkat bumi. Selain itu, mereka memerlukan kerjasama dari garis keturunan Istana Burung Ilahi. Ini tidak berguna baginya. Adapun seni bela diri tingkat bumi, Lin Suan tidak melihatnya sama sekali. Kendali Istana Burung Ilahi terhadap seni bela diri tingkat bumi sangat ketat. Bagaimanapun, seni bela diri ini sangat langka dan berharga di benua langit bela diri. Namun, Lin Suan masih menemukan beberapa hal lain. Agaknya, itu adalah barang pribadi kedua lelaki tua itu. Setengah botol darah dengan aura amat buruk yang sangat kuat. Dia tidak tahu apa itu, tapi Lin Suan merasa bahwa itu pasti semacam garis keturunan binatang iblis. Di samping botol darah, ada setengah peta. Di atasnya ada gunung-gunung, sungai-sungai, dan sebuah kota. Di sebelahnya ada tiga kata, burung neter surgawi. Adapun cincin penyimpanan lainnya, Lin Suan menemukan prasas di batu. Ada tanda di atasnya yang memancarkan aura misterius yang samar. Kedua hal ini ditempatkan sangat dalam. Untungnya, kekuatan jiwa Lin Suan kuat. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan menemukannya. Lin Suan menduga kedua hal ini sangat misterius. Kedua supremasi seharusnya tidak memahaminya. Tentu saja, dia tidak tahu untuk apa kedua benda itu digunakan. Namun, dia mengenal naga merah, rubah tua ini. Lin Suan menyampaikan informasi tentang dua benda misterius itu kepada naga merah. Segera, naga merah itu melompat. Burung neter surgawi. Matanya berbinar seperti serigala lapar. Bocah, di mana kamu melihatnya? Cepat tunjukkan padaku. Lin Suan melihat reaksi abnormal naga merah dan terkejut. Dia mengeluarkan setengah peta, tetapi tidak menyebutkan botol darahnya. Ruzilong ini tidak bertindak berdasarkan akal sehat. Lin Suan takut dia akan meminumnya. naga merah dengan bersemangat mengambil peta itu dan mempelajarinya dengan cermat. Hei, kamu masih belum memberitahuku apa itu burung surgawi neter? Lin Suan bertanya. Itu adalah sejenis binatang iblis. Ia sangat kuat. Jawab naga merah. Seberapa kuat? Peringkat 10. Bodoh. Naga merah berhenti belajar dan berkata dengan nada meremehkan, setelah binatang iblis peringkat 9 adalah jenderal iblis. Ia setara dengan 9 lapisan keagungan. Jenderal iblis dibagi menjadi 9 bintang. Namun, ada terlalu banyak binatang langka di dunia ini. Seseorang membaginya menjadi dua daftar, daftar langit dan bumi. Burung neter surgawi adalah binatang buas yang ada dalam daftar surga. Seekor binatang buas di daftar surga. Lalu itu lebih kuat darimu? Lin Suan bertanya. Omong kosong, Benhuang juga merupakan binatang buas di daftar surga. Naga merah berkata dengan nada meremehkan, kami para naga mistik adalah penguasa dunia ini. Uji-Uji. Monyet seputih salju merasa tidak puas setelah mendengar ini. Berapa peringkat klan naga mistikmu? Lin Suan bertanya. 10 besar. 10 besar. Bukan nomor 1. Lin Suan terkejut. Apa yang kamu tahu? 10 binatang teratas di daftar surga semuanya adalah binatang kuat yang ditinggalkan dari zaman kuno. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, jadi mereka disebut 10 kaisar kuno. Daftar surga, daftar bumi, 10 kaisar kuno. Seru Lin Suan. Dia menemukan dunia baru di depannya. Lalu berapa peringkat burung surga wineter? 685. 198. Jawab naga merah. Sangat rendah. Bodoh. Monster manapun di papan peringkat surga adalah eksistensi yang menentang surga. Membunuh seorang raja adalah permainan anak-anak. Jika burung neter surgawi ini masih hidup, benua ini pasti sudah lama hancur. Kekuatan monster heaven leaderboard melebihi harapan Lin Suan. Sepertinya masih banyak hal di dunia ini yang belum dia ketahui. Lalu kenapa kamu begitu bersemangat? Lin Suan bingung. Hehehe, heavenly netebird ini sudah berubah menjadi peta, artinya sudah lama mati. Kalau kita bisa menemukan mayatnya, hehehe. Mata naga merah berbinar, benda itu adalah suplemen yang bagus untukku. Kemudian, dia menambahkan, jangan khawatir, burung neter surgawi ini juga akan membantumu. Hanya tulang dan bulunya saja yang merupakan bahan pemurnian yang luar biasa. Bukankah Crimson Lotus Battle Armormu kekurangan material? Kamu dapat menemukan tubuh heavenly netebird untuk menggantikannya. Terlebih lagi, jika kamu bisa mendapatkan darahnya, kamu bahkan bisa memurnikan api neraka surgawi. Api neraka surgawi, Lin Suan terkejut. Dari namanya, itu pasti sejenis api, tapi dia tidak tahu apakah itu sekuat api naga hitam. Apakah ini darah yang kamu bicarakan? Lin Suan mengeluarkan botol darah aneh itu. F. Chuck, Bocah, dari mana kamu mendapatkannya? Naga merah itu melompat dan mengayunkan cakarnya, ingin merebutnya. Untungnya, tangan Lin Suan cepat, dan dia segera mengambil kembali botol itu. F. Chuck, Bocah, kamu sebenarnya menyembunyikan barang bagus itu. Cepat serahkan. F. Chuck, aku tahu kamu akan mencurinya. Lin Suan memutar matanya. Naga merah mengayunkan cakarnya dengan marah, Siao Suan Si, jangan khawatir, aku tidak menginginkan darahnya. Hal semacam itu tidak berguna bagiku. Hentikan, apa menurutmu aku idiot? Lin Suan dengan dingin mendengus, wajahnya penuh rasa tidak percaya. F. Chuck, Ben Huang sangat kesal. Naga merah menghentakkan kakinya dengan marah, Ben Huang adalah anggota klan Naga Ilahi. Darah Naga Ilahi yang agung mengalir di nadinya. Mengapa aku menginginkan darah burung neter surgawi? Benar-benar, Lin Suan merasa skeptis. Meskipun Naga merah tidak bisa diandalkan, apa yang dia katakan masuk akal. Lalu kenapa kamu begitu tidak sabar tadi? Omong kosong, darah ini mungkin ada hubungannya dengan neter surgawi. Tentu saja aku gugup. Naga merah menjelaskan, Nak, ayo buat kesepakatan. Saat kita menemukan burung neter surgawi, asal kristal iblis adalah milikku. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa mengambilnya. Asal usul kristal iblis, Lin Suan memutar matanya, jadi itulah yang dipikirkan orang ini. Tak perlu dikatakan, sumber kristal iblis pasti mirip dengan esensi naga. Naga merah telah kehilangan esensi naganya, itulah sebabnya ia sangat cemas. Baiklah, saya tidak punya masalah dengan itu, minyak seputih salju juga menggelengkan kepalanya dengan jijik. Meskipun ia juga merupakan binatang iblis, ia tidak tertarik pada inti iblis atau kristal iblis. Sebaliknya, ia paling menyukai buah roh. Berat, ayo pergi, kata naga merah dengan tidak sabar. Tunggu, ada hal lain. Bisakah kamu membantuku melihatnya? Lin Suan mengeluarkan pola ukiran batu. Segera setelah batu itu dikeluarkan, ia membawa aura kuno, seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat kuno. Benda ini memang sangat kuno. Polanya sangat kabur, dan seluruh loh batu penuh retakan, seolah-olah akan pecah kapan saja. Ini adalah, naga merah sedikit terkejut, dan kemudian mengamatinya dengan cermat. Kalau aku tidak salah, ini pasti Vermillion berseal. Aku tidak menyangka kedua tua bangka itu punya begitu banyak barang bagus. Segel burung Vermillion, apakah itu kuat? Lin Suan bertanya. Kuat? Tentu saja sangat kuat. Ini jelas tidak lebih rendah dari seni bela diri peringkat bumi, kata naga merah, tetapi ini hanya segel yang tidak lengkap, dan hanya ada satu gerakan. Melihat ekspresi kecewa Lin Suan, naga merah mendengus, bocah, puaslah. Ini adalah seni bela diri kuno. Meski hanya satu gerakan, itu masih jauh lebih unggul dari seni bela diri saat ini. Lalu bagaimana cara mempelajarinya? Pola ini terlalu buram, saya tidak dapat melihatnya dengan jelas. Burung Vermillion juga merupakan binatang iblis peringkat surga. Kurasa aku bisa menggunakan darahnya untuk mengaktifkan pola ini. Darah binatang iblis peringkat surga. Lin Suan tersenyum. Dia kebetulan memiliki satu di tangannya. Selesai berbicara, dia mengeluarkan darah Heaven Serene Bird dan hendak membukanya. Nak, apa yang kamu lakukan? Naga merah berteriak. Tentu saja, belajar seni bela diri, kata Lin Suan. Sial, darah ini sangat penting. Siapa tahu kita membutuhkannya di sarang burung tenang surga. Apakah begitu? Lin Suan mengusap dagunya, lalu apa yang harus saya lakukan? Kemudian, matanya bersinar saat dia menatap ke arah naga merah. Sial, ada apa dengan tatapan itu? Naga merah merasa merinding karena ditatap dan mundur dua langkah. Aku lupa, kamu juga berada di peringkat surga. Menurutku darahmu seharusnya lebih berguna. Jangan pernah memikirkannya. Mustahil. Nak, aku sudah tahu kalau kamu bukan orang baik. Anda sebenarnya berani punya ide tentang Benhuang. Naga merah berteriak dengan marah. Kalau begitu lupakan saja, aku akan menggunakan Heaven Serene Bird. Lagipula aku tidak terburu-buru untuk mendapatkan asal binatang iblis, kata Lin Suan perlahan dan membuka botol darah. Sial, kamu menang. Bukankah itu hanya setetes darah? Benhuang akan mengambilnya. Wajah naga merah dipenuhi rasa sakit. Dua tetes. Lin Suan mengulurkan dua jari dan melambaikannya ke udara. Bocah sialan, jangan biarkan Benhuang menangkapmu. Naga merah mengertakan giginya dan mengeluarkan dua tetes darah naga dengan enggan. Dua tetes darah naga itu seukuran kacang kenari. Warnanya emas muda dan melayang di udara, tampak sangat ajaib. Lin Suan mengeluarkan botol diok putih kecil dan menuangkan dua tetes darah naga ke dalamnya. Kemudian, dia meneteskan satu tetes pada pola batu itu dan membuang setetes lainnya. Berdengung. Darah emas menetes ke pola batu dan segera memancarkan cahaya kemasan. Kemudian, pola buram tersebut menjadi lebih jelas dan lambat laun membentuk-bentuk burung vermilion. Pada akhirnya, pola tersebut memancarkan cahaya yang menyala-nyala dan burung vermilion pada pola tersebut tampak menjadi hidup. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Tiba-tiba, api ilahi menari dan sesosok tubuh besar melayang di udara. Seolah-olah vermilion bird yang asli terlahir kembali. Dengan teriakan pelan, ia menukik ke bawah seperti bola api dan melancarkan serangan yang mengerikan. Kekosongan itu hancur dan tanah tenggelam. Serangan ini sepertinya telah menghancurkan sembilan langit dan sepuluh bumi, menyebabkan ribuan mil di sekitarnya tenggelam. Kemudian, bayangan vermilion bird menghilang. Tablet batu itu pun pecah dan berubah menjadi tumpukan puing. Mata linsuan bersinar. Dia masih mengingat serangan tadi. Begitu saja, dia berdiri di sana seperti patung. Baru ketika malam tiba, dia bangun. Sentuhan kegembiraan muncul. Linsuan membentuk segel dengan tangan kanannya dan menyalurkan kekuatan spiritualnya ke langit. Cahaya menyilaukan muncul di telapak tangannya seperti matahari. Itu sangat mempesona. Bayangan burung vermilion membubung ke langit, membawa kekuatan dahsyat saat ia terbang dengan cepat ke langit. Ledakan. Kehampaan bergetar dan seluruh langit diterangi oleh api. Angin kencang bertiup dan gelombang panas melonjak. Malam berubah menjadi siang. Vermilion berseal, sukses. Linsuan sangat senang. Serangan ini jelas tidak kalah dengan seni bela diri tingkat bumi. Dia baru saja menguasainya, tapi sudah memiliki kekuatan seperti itu. Artinya langkah ini punya potensi besar. Selama dia fokus untuk memahaminya, itu akan menjadi semakin kuat di masa depan. Menyingkirkan segel burung vermilion, Linsuan mengeluarkan setetes darah naga lainnya. 686 Setetes darah naga, memancarkan cahaya keemasan samar, seperti kaca emas. Di atasnya terdapat jejak aura naga yang membuat jantung berdebar-debar. Linsuan melambaikan tangannya dan memanggil setetes darah naga. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menelannya. Sial! Di sampingnya, naga merah melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Bocah sialan ini benar-benar menelan darah naganya. Pantas saja kamu mau dua tetes. Aku tahu kamu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Linsuan tentu saja tidak peduli dengan Rusilong. Dia berkonsentrasi untuk memurnikan setetes darah naga. Meski setetes darah naga ini kecil, namun mengandung energi paling murni. Kita harus tahu bahwa ini adalah darah naga dari suku naga ilahi timur, harta karun yang langka. Dia dengan cepat mengaktifkan jiwa pedang naga besar di tubuhnya. Dengan raungan naga, jiwa pedang berubah menjadi naga sungguhan dan berenang di sekitar tubuh Linsuan. Akhirnya menyatu dengan setetes darah naga. Ledakan. Kombinasi keduanya menimbulkan getaran. Jiwa pedang naga besar meraung seolah-olah diberi makan oleh energi dan memancarkan cahaya. Merasakan perubahan jiwa pedang naga besar, Linsuan tersenyum. Dia benar, darah naga dapat menyehatkan jiwa pedang naga besar dan membuatnya lebih kuat. Setelah sekian lama, jiwa pedang naga besar akhirnya tenang. Linsuan juga membuka matanya. Fcek, bocah, ada apa dengan tatapan itu? Naga merah ketakutan. Aku memperingatkanmu, jangan coba-coba memanfaatkanku. Kamu ingin darah naga? Bermimpilah. Huh, lupakan saja. Linsuan mengangkat bahu. Dia tahu bahwa darah naga penting bagi naga merah. Mengambil darah naganya sama dengan mengambil nyawanya. Linsuan tidak akan melakukan itu. Sepertinya dia harus memikirkan cara lain. Ayo pergi ke alam darah. Linsuan berdiri dan pergi bersama naga merah dan monyet putih kecil. Alam darah adalah tempat yang ditandai pada setengah peta. Itu juga tempat yang harus dilalui Linsuan untuk mencapai istana Ares. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu dan segera berangkat. Sebulan kemudian, Linsuan akhirnya meninggalkan wilayah pasir. Melihat pepohonan rimbun di depannya, dia tidak bisa menahan nafas lega. Beberapa hari terakhir ini terlalu menyiksa. Sepanjang jalan, ada gurun yang tak berbatas. Di mana-mana sama, seperti labirin. Jika bukan karena peta dan kekuatan jiwa Linsuan yang kuat, dia mungkin benar-benar tersesat. Linsuan melirik peta dan melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya, ia berkeliling ke banyak kota dan melihat pemandangan pegunungan dan sungai. Pada saat yang sama, dia memperoleh pemahaman tentang alam darah. Alam darah adalah tempat yang sangat istimewa. Mau bagaimana lagi karena terlalu kacau. Tidak ada batasan di sini, tidak ada ampun. Yang mereka yakini hanyalah kekuatan. Di tempat ini, yang kuat adalah para dewa. Bisa memutuskan segalanya. Dapat dikatakan bahwa alam darah adalah perwujudan dari hukum rimba dan hukum rimba. Menurut informasi yang diperoleh Linsuan, pernah ada sebuah negara di alam darah, dan mereka bahkan mencoba menggunakan kekuatan mereka untuk menekan segalanya. Namun, dia tetap gagal pada akhirnya. Negara kuat telah hancur, dan alam darah sekali lagi jatuh ke dalam kekacauan. Selain itu, banyak seniman bela diri dan pembangkit tenaga listrik haus darah telah melarikan diri ke sini, mengubah alam darah menjadi tanah kegelapan. Pada titik ini, alam darah telah terpecah oleh beberapa kekuatan besar. Namun, di antara kekuatan-kekuatan ini, ada satu yang sangat istimewa, yaitu Universitas Senwu. Akademi bela diri abadi sangat terkenal di benua Tianwu, karena mereka yang lulus dari Akademi bela diri abadi semuanya menjadi ahli terkenal. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tempat lahirnya pembangkit tenaga listrik. Namun, perguruan tinggi yang begitu kuat telah didirikan di alam darah. Hal ini memang sempat membuat bingung banyak orang. Namun, selama ribuan tahun, Universitas Senmu tidak pernah pergi, bahkan ketika alam darah berada pada kondisi paling kacau. Sekarang, perguruan tinggi Senmu telah menjadi tanah suci cahaya di alam darah karena merupakan satu-satunya tempat yang mengikuti peraturan. Di masa lalu, beberapa pembangkit tenaga listrik alam darah menolak menerima hal ini dan ingin menyerang Universitas Senmu. Namun, semuanya telah meninggal tanpa kecuali. Bahkan dua yang mulia surgawi tingkat delapan telah dibunuh tanpa ampun. Sejak itu, tidak ada seorang pun yang berani mengetahui apapun tentang Senmu Cholege. Selain itu, ada rumor bahwa Universitas Senmu mungkin memiliki seorang raja. Tentu saja, rumor ini tidak pernah terkonfirmasi karena jumlah rajanya terlalu sedikit. Hanya ada sedikit di benua Tianwu. Namun, hal ini telah menimbulkan misteri di perguruan tinggi Senmu, menyebabkan banyak sekali pemuda jenius yang berbondong-bondong datang ke sana. Setelah mendengar berita ini, Lin Xuan mengusap pelipisnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, alam darah adalah tempat yang sangat berbahaya. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Terlebih lagi, dia menerima kabar yang lebih buruk lagi. Istana Ares telah ditutup. Istana Ares adalah kekuatan bintang enam dan salah satu penguasa benua Tianwu. Itu terletak di domain Tianxia. Namun, tempat itu tidak berada di wilayah domain Tianxia. Sebaliknya, itu terletak di ruang yang independen. Ruang kecil ini disebut dunia mistik. Awalnya, dunia mistik terbuka untuk umum. Namun, karena suatu alasan, dunia mistik Istana Ares telah ditutup baru-baru ini. Dari kelihatannya, itu tidak akan dibuka dalam waktu dekat. Awalnya, Lin Xuan ingin pergi ke Istana Ares terlebih dahulu setelah mengetahui bahaya alam darah. Namun, sepertinya dia tidak punya pilihan selain pergi ke alam darah. Nak, jangan khawatir. Meskipun alam darah kacau, itu adalah tempat yang paling banyak mendapat informasi. Mungkin kamu bisa mendapatkan informasi tentang Istana Ares di sana. Kata Naga Merah. Selain itu, alam darah kaya akan sumber daya. Ini adalah tempat paling cocok untuk budidaya. Lin Xuan mengangguk. Tampaknya inilah satu-satunya cara. Saat dia semakin dekat ke alam darah, lingkungan sekitarnya secara bertahap menjadi kacau. Semakin banyak orang terbunuh, musuh bertempur, segala macam adegan berdarah terjadi. Bahkan ada beberapa orang bodoh yang memiliki desain pada Lin Xuan. Pada akhirnya, mereka dibunuh dengan satu tebasan. Segera, orang-orang di sekitarnya memandang Lin Xuan dengan hormat. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Setelah setengah bulan, Lin Xuan akhirnya memasuki alam darah dan tiba di dataran alam darah. Meskipun alam darah kacau, ia kaya akan sumber daya. Kerumputan spiritual, obat-obatan spiritual, biji spiritual, batu spiritual, dan segala jenis harta karun alam berlimpah. Selain itu, teknik budidaya, keterampilan bela diri, artefak, dan manual rahasia di sini bahkan lebih populer. Banyak dari mereka berasal dari vaksi besar. Biasanya, hal seperti itu akan diburu oleh vaksi besar. Namun, itu sangat populer di alam darah. Bahkan ada keterampilan bela diri tingkat bumi yang dilelang di sini. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa artefak tingkat bumi yang rusak telah muncul sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun alam darah berada dalam kekacauan, namun masih menarik banyak ahli untuk berkumpul. Karena peta tempat Heavenly Neteber dikuburkan tidak lengkap, Lin Suan dan yang lainnya tidak dapat segera menentukannya. Mereka hanya bisa mencari dengan lambat. Alam darah terlalu besar, wilayah ini bahkan lebih besar dari wilayah Tianan. Tidak mudah mencari di sini hanya dengan setengah peta. Namun, Lin Suan punya rencananya sendiri. Dia tidak bisa memasuki Istana Ares sekarang, dan alam darah terlalu berbahaya. Oleh karena itu, dia berencana masuk ke San Mucol Lege. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat menanyakan tentang Istana Ares di alam darah, dia juga dapat menemukan keberadaan burung Neter Surgawi. Dia juga bisa belajar dan berkultivasi di San Mucol Lege. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Naga merah juga setuju, ia tidak ingin dijadikan sasaran. Sial sekali jika ditangkap dan dimurnikan menjadi obat. Oleh karena itu, Lin Suan untuk sementara mengubah targetnya dan berangkat ke San Mucol Lege. 687. Dataran luas semuanya berwarna merah tua, memberikan kesan menindas dan menindas. Jika seseorang merasakannya dengan cermat, mereka bahkan bisa mendeteksi jejak aura darah dari tanah merah tua. Namun, tidak ada yang tahu apakah tanah merah tua itu aslinya seperti ini, atau diwarnai dengan darah. Di dataran darah yang tak terbatas, sesosok tubuh melintas secepat kilat. Sosok ini secepat hantu, muncul ratusan meter setiap saat. Terlebih lagi, yang lebih aneh lagi adalah sosok itu terlalu menakutkan. Bahkan tidak mengeluarkan suara, seseorang hanya dapat melihat angin sepoi-sepoi, dan sosok itu langsung menghilang. Namun, dari tampak belakang yang tertinggal saat berhenti, samar-samar terlihat bahwa sosok itu masih sangat muda. Sosok ini secara alami adalah Lin Suan. Saat pertama kali datang ke Bloodlines, dia ingin terbang di udara. Namun, dia segera melihat seorang pemula seperti dia, yang ditembak jatuh dari langit tidak lama setelah terbang di udara. Aura serangannya sangat menakutkan, dan bahkan membawa jejak kekuatan jiwa bela diri. Melihat ini, Lin Suan menyerah untuk terbang dan memilih berjalan di tanah. Dia tidak punya pilihan. Terbang di udara terlalu mencolok, apalagi dengan pancaran cahaya di tubuhnya. Dia seperti sasaran bergerak, dan sulit untuk tidak ditemukan. Karena tindakan pencegahan keamanan, Lin Suan memilih untuk berjalan di tanah. Dengan teknik gerakan kelas bumi, kecepatan Lin Suan sangat cepat. Akhirnya, setelah dua jam, dia melihat garis besar sebuah kota di depannya. Melihat kota, Lin Suan tersenyum dan meningkatkan kecepatannya. Akhirnya, dia sampai di depan kota dan berhenti. Kota itu tidak besar, itu hanyalah kota biasa, dan tembok kotanya berbintik-bintik dan sangat tua. Lin Suan melirik sekilas sebelum dia melangkah maju. Ada lima atau enam veteran di gerbang kota. Saat ini, mereka sedang memainkan permainan yang mirip dengan dadu. Ketika mereka melihat sosok Lin Suan, mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengambil tombak di tanah. Mereka menyilangkan tombak dan memblokir gerbang kota. Terlebih lagi, wajah mereka yang awalnya malas menjadi garang dan garang. Gelombang niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuh mereka. Nak, kamu tidak mengikuti aturan. Apakah kamu ingin mati? Salah satu pria itu berteriak dengan dingin. Ada bekas luka di sisi kiri wajah pria itu. Panjangnya kira-kira sebesar jari dan tampak seperti kelabang yang merayap di wajahnya. Saat ini, ia terlihat sangat ganas. Lin Suan menghentikan langkahnya dan mengerutkan kening saat dia melihat ke depan. Kenam pria kekar di depannya semuanya mengenakan baju besi berwarna hijau dan ada kepala serigala ganas di dada mereka. Aturan, aturan apa? Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Kamu bahkan tidak tahu aturannya. Jangan bilang dia seorang pemula. Pria kekar itu tertegun sejenak sebelum mereka tertawa. Mereka tidak bisa merasakan kultifasi Lin Suan, jadi mereka mengira Lin Suan hanyalah pemula yang lemah. Nak, kamu berani datang ke alam darah di usia yang begitu muda. Apakah kamu tidak takut mati? Lihatlah tubuh kecilmu. Jika aku membiarkanmu masuk, kamu mungkin akan mati di jalanan keesokan harinya. Para pria kekar tertawa liar, mengolok-olok Lin Suan. Lin Suan berkata dengan acu tak acu, saya datang dengan sekte majikan saya, tapi kami tiba sedikit lebih awal. Baiklah, kami tidak peduli dengan siapa kamu datang. Kota ini berada di bawah yurisdiksi geng serigala hijau. Jika kamu ingin masuk, kamu harus membayar 10 ribu batu spiritual. 10 ribu. Lin Suan mengerutkan kening. Perlu diketahui bahwa 10 ribu batu spiritual bukanlah jumlah yang kecil. Di kota pasir hisap, hanya diperlukan seribu batu spiritual untuk menonton kompetisi seni bela diri terbaik. Tapi sekarang, dibutuhkan 10 ribu batu spiritual hanya untuk memasuki kota. Seperti yang diharapkan dari alam darah, itu benar-benar tidak bermoral. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Suan tidak ingin mencari masalah. Dengan sapuan jarinya, dia mengeluarkan 10 ribu batu spiritual dari cincin penyimpanannya. Hem. Orang-orang kekar itu tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan, yang terlihat lemah dan biasa-biasa saja, bisa mengeluarkan 10 ribu batu spiritual dengan begitu mudah. Terlebih lagi, sepertinya batu spiritual ini hanyalah sejumlah kecil baginya. Terutama ketika mereka melihat cincin penyimpanan di tangan Lin Suan, mata mereka berbinar karena keserakahan. Itu adalah cincin penyimpanan yang sangat indah dengan ukiran pola kuno di atasnya. Dari waktu ke waktu, itu akan bersinar dengan cahaya. Mereka hanya melihat cincin penyimpanan tingkat ini di tangan pemimpin geng mereka. Dan sekarang, seorang bocah tak dikenal ternyata memiliki cincin penyimpanan yang begitu berharga. Mereka saling memandang dan mencibir. Domba gemuk, ini pasti domba gemuk. Pria yang terluka itu segera menyingkirkan 10 ribu batu spiritual dan berkata dengan dingin, Nak, saya pikir kamu tidak mengerti. Ketika saya mengatakan 10 ribu batu spiritual, yang saya maksud adalah masing-masing 10 ribu. Jadi, kamu harus membayar 60 ribu batu spiritual. Cepat bayar. Kalau tidak, jika kamu membuat marah geng serigala hijau, kami akan membunuhmu dalam hitungan menit. Kenam pria kekar memandang Lin Suan dan mencibir. Lin Suan mengerutkan kening. 60 ribu batu spiritual bukanlah apa-apa baginya, tetapi mereka jelas-jelas berusaha memerasnya. Dia bukan orang bodoh yang bisa dimanfaatkan. Sial, apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Pria kekar lainnya berkata dengan dingin, Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan cincin penyimpananmu dan aku akan mengizinkanmu masuk. Jika tidak, berhati-hatilah dengan kehidupan anjingmu. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya. Pedang itu bersinar dengan cahaya dingin. Lin Suan tertawa. Alam darah memang layak mendapatkan reputasinya. Bahkan kenam penjaga itu berani bersikap sombong. Mereka bahkan ingin membunuhnya dan mencuri harta karunnya. Jika itu adalah tempat lain, itu tidak mungkin. Namun di alam darah, hal itu tampaknya masuk akal. Melihat senyum menghina Lin Suan, kenam pria kekar itu marah. Hal kecil, menurutku kamu memiliki keinginan mati. Teman-teman, potong anggota tubuhnya dan berikan kepada anjing. Pria yang terluka itu berkata dengan dingin. Kemudian, salah satu pria kekar berjalan keluar dengan senyum sinis dan menebas Lin Suan dengan pedang panjangnya. Retakan. Suara tajam terdengar, Lin Suan menangkap pedang panjang itu dengan kedua tangannya. Kemudian, di bawah tatapan ngeri ke enam pria itu, dia memutar jarinya. Tiba-tiba, pedang panjang itu berubah menjadi bubuk putih dan berserakan di tanah. Dengan angin sepoi-sepoi, ia menghilang. Apa? Mata ke enam pria kekar itu nyaris melotot, terutama yang masih memegang gagang pedang. Dia sangat takut sampai dia hampir kencing di celana. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk membeli pedang panjang itu. Itu adalah harta karun tingkat spiritual tingkat rendah. Dulu, sangat sengit saat memotong orang. Namun kini, sudah berubah menjadi bubuk dengan dua jari. Seorang ahli, seorang ahli mutlak. Kenam dari mereka tidak bodoh. Mereka gemetar dan segera berkata dengan hormat, Senior, tolong selamatkan hidup kami. Tolong selamatkan hidup kami. Kami memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Kenam pria kekar itu gemetar dan terus menamparkan wajah mereka. Mereka hampir berlutut. Senior, ini sepuluh ribu batu roh kelas menengahmu, kata pria yang memiliki bekas luka itu dengan suara gemetar. Huff, hanya kali ini, tidak akan ada waktu berikutnya. Lin Suan menyingkirkan batu roh, jalan ke kota. Iya-iya-iya. Kenam penjaga itu mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Setelah memastikan bahwa Lin Suan benar-benar telah pergi, mereka menghela nafas lega. Sial, itu menakutkan sekali. Kita hampir selesai. Itu terlalu berbahaya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada medan perang. Lihatlah dia. Apakah dia murid jenius dari faksi besar? Beberapa dari mereka berbisik dengan rasa takut yang masih ada. Sial, buka matamu di masa depan. Kita beruntung kali ini. Jika kita melakukan kesalahan lagi, aku khawatir kita mati. Tria yang terluka itu berteriak dengan suara yang dalam. 688 Kota Gunung Rusak, di dalam kota. Lin Suan berjalan di kota, menikmati kota Blutfield yang unik. Dalam kurun waktu sesingkat itu, dia sudah menyaksikan tiga perkelahian, dan salah satunya bahkan berujung pada nyawa. Namun, tubuh itu dengan cepat dibawa oleh geng serigala hijau yang mengenakan baju besiringan, meninggalkan genangan darah. Pemenangnya akan mengambil cincin penyimpanan dan sumber daya lainnya, sedangkan yang kalah akan kehilangan nyawanya dan diumpankan ke anjing. Lin Suan berencana untuk mendapatkan peta terlebih dahulu dan menemukan jalan ke Sen Mucol Lege sesegera mungkin. Namun, dalam proses pembelian peta, dia dengan cepat terungkap sebagai pemula. Hei, ada pendatang baru lagi. Dia terlihat sangat lemah. Dia berani keluar sendirian dengan tingkat kultivasi seperti itu. Jika orang ini berani tinggal, aku jamin dia tidak akan bisa melewati malam ini. Aku sudah lama tidak makan daging segar. Anak itu kelihatannya cukup enak. Segala macam diskusi pun terjadi. Suaranya sangat keras dan tidak ada niat untuk menyembunyikannya. Lin Suan menyingkirkan peta itu dengan ekspresi terdiam. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memamerkan sedikit kekuatannya untuk mencegah lalat-lalat ini berhenti. Saat dia berdiri, suara menjijikan datang dari belakangnya. Bocah cantik ini lumayan. Gendong dia kembali. Aku ingin makan daging hari ini. Begitu hal ini dikatakan, masyarakat sekitar semakin berdiskusi. Hei, dia sebenarnya diincar oleh wanita racun. Anak ini sungguh sial. Sepertinya tidak perlu untuk besok. Kurasa dia tidak akan bisa melewati malam ini. Banyak orang yang menyombongkan diri dan menonton pertunjukan dari samping. Wanita racun pada dasarnya penuh nafsu. Dia mengandalkan kekuatan di belakangnya untuk menangkap seniman bela diri muda dan tampan sebagai gigolonya. Namun, ketika dia bosan dengan mereka, dia akan membunuh mereka tanpa ampun. Siapa yang tahu berapa banyak seniman bela diri muda yang telah dia sakiti selama bertahun-tahun? Pada saat ini, dua pria kekar tertawa sinis dan meraih linsuan. Udara bergetar, dan suara yang memekakkan telinga terdengar. Keduanya adalah seniman bela diri spirit detecting realm tahap akhir. Perebutan ini sangat menakutkan. Namun, sedikit kekuatan ini tidak cukup untuk menghadapi linsuan. Semua orang hanya melihat kekaburan sebelum dua jeritan menyedihkan terdengar. Kedua pria kekar itu terbang kembali sambil melindungi pergelangan tangan mereka dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Apa? Keterampilan yang bagus. Aku hampir salah menilai dia. Dia sebenarnya ahli. Untungnya, aku tidak bergerak tadi. Untuk dapat melukai dua penggarap realm pendeteksi roh tahap akhir dalam satu gerakan, dia harus berada di puncak. Meskipun dia tidak berada di puncak, dia juga tidak lemah. Para seniman bela diri di sekitarnya bahkan lebih bersemangat karena mereka tahu bahwa Nyonya Du tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Benar saja, wanita gemuk di punggung yang beratnya lebih dari 150 kilogram itu begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Lemak di tubuhnya bergulung-gulung seperti ombak. Bibir montok yang dicat merah terbuka saat ini dan kemudian terdengar suara tajam. Ah, beraninya kamu menolakku. Malam ini, aku akan menghisapmu sampai kering. Kalian, pergi. Segera, empat pria kuat berbaju hijau bergegas ke sisinya. Kempatnya bergerak seperti angin, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Namun, itu masih belum cukup. Sosok linsuan berkedip seperti hantu. Dalam sekejap, dia muncul di tengah-tengah empat orang dan menamparkan. Sampai jumpa. Empat suara tajam terdengar. Segera, wajah keempat orang itu membengkak seperti kepala babi saat mereka diterbangkan. Giginya berdarah di seluruh tanah. Ini karena linsuan menahan diri. Kalau tidak, keempatnya akan berubah menjadi pasta daging. Nyonya du berteriak lagi saat melihat pemandangan ini. Namun, sebelum dia bisa mengeluarkan suara, linsuan muncul di sampingnya dan menamparkan. Ledakan. Sosok gemuk seberat seratus lima puluh kilogram itu berubah menjadi bakso dan terbang keluar, menabrak sebuah rumah di belakang mereka. Rumah itu langsung hancur. Debu memenuhi udara dan tanah bergetar. Semua orang tercengang. Pemuda ini terlalu galak. Apakah dia tidak mengetahui identitas Nyonya du? Hasil, retakan. Di belakang mereka, batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dari reruntuhan rumah. Sesosok gemuk duduk. Itu adalah Nyonya du. Dia menatap linsuan dan berteriak, Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Kakaku adalah manajer geng serigala hijau. Kamu mati karena menyinggung perasaanku. Enyahlah atau mati. Linsuan dingin dan suaranya seperti guntur. Anda. Nyonya du ingin mengatakan sesuatu, namun tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia merasakan wajahnya memanas. Dia menyekat tangannya dan menemukan tangannya berlumuran darah. Ah. Dia berteriak ngeri. Dia tidak lagi peduli dengan hal lain dan dengan cepat melompat dan berlari ke kejauhan. Sulit dipercaya wanita seberat seratus lima puluh kilogram bisa berlari dengan kecepatan seperti itu. Para penggarap di sekitarnya terkejut dan tidak berani berbicara. Pemuda ini bahkan tidak takut dengan geng serigala hijau. Dia terlalu galak. Tentu saja, ada juga orang yang menggelengkan kepala dan mencibir. Mereka mengira Linsuan hanyalah anak nakal gegabuh yang baru saja tiba. Kita harus tahu bahwa geng serigala hijau adalah penguasa kota Gunung Patah. Pemimpin mereka, Zhao Kun, bahkan telah mencapai alam mulia setengah langkah. Kekuatannya sangat menakutkan dan hampir tidak ada seorang pun di Broken Mountain City yang bisa menandinginya. Meskipun pemuda ini kuat, dia jelas bukan tandingan Zhao Kun. Di sebuah rumah besar di kota. Ini adalah rumah manajer geng serigala hijau. Itu sangat mewah. Manajer geng serigala hijau adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki wajah yang panjang, sosok yang kurus, dan tatapan mata yang menyeramkan. Saat ini, dia sedang mengagumi bunga-bunga di tamannya. Pada saat ini, sesosok tubuh gemuk dengan cepat menerobos masuk. Kakak, kamu harus membalaskan dendamku. Nyonya dubagaikan segunung daging. Dia bergerak secara horizontal di tanah dan meraum dengan ganas. Apa yang sedang terjadi? Wajah manajer du menjadi gelap ketika dia melihat sidik jari di wajah gadis gemuk itu. Segera, Nyonya du menceritakan apa yang terjadi. Seorang pemuda yang datang ke sini dengan sukarela. Ekspresi manajer du dingin. Apakah kamu memberitahukan identitasmu padanya? Ya, Nyonya du menambahkan bahan bakar ke dalam api. Siapa sangka anak itu tidak peduli dan malah menghina kakak. Dia terlalu tercelah. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada kakak dan geng serigala hijau. Baiklah, aku mengerti. Manajer du berkata dengan suara yang dalam. Seorang kultifator kecil sebenarnya berani berperilaku kejam di wilayahku. Dia pasti lelah hidup. Burung Raja Wali. Manajer du berteriak dengan suara rendah. Suara mendesing. Sesosok dengan cepat terbang dari luar halaman. Seperti seekor gosyao, dia langsung tiba di belakang manajer du. Itu adalah seorang pria berkulit hitam. Dia tidak tinggi, tapi matanya tajam. Telapak tangannya, khususnya, dua kali lebih besar dari telapak tangan orang biasa. Apalagi dia memakai sarung tangan logam di telapak tangannya. Gelap dan bersinar, membuat hati seseorang bergetar. Ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Eagle adalah preman bayaran manajer du. Kultifasinya sangat tinggi, mencapai puncak alam pendeteksi roh. Sepasang cakar elang setan hitamnya sangat tajam. Di Broken Mountain City, dia dianggap sebagai ahli top. Biasanya, dia akan tinggal di kediaman manajer du untuk melindungi keselamatannya. Dia hanya akan dipanggil jika ada keadaan darurat. Kali ini, sasarannya adalah seorang pemuda berusia delapan belas atau sembilan belas tahun. Elang menghina. Menurutnya, pemuda ini paling mengandalkan sumber dayanya yang melimpah untuk meningkatkan budidayanya. Jika dia bertemu dengan ahli tempur seperti dia, dia pasti akan sangat ketakutan. Geng Serigala Hijau menguasai seluruh kota gunung patah, sehingga dia dengan mudah menemukan keberadaan pemuda itu. Sambil mencibir, elang membubung ke langit seperti Gosyaoksungguhan. 689. Lin Suan sedang makan di Cloud Puk. Di mejanya ada peta alam darah yang baru saja dia beli. Ada banyak seniman bela diri yang makan di sekitarnya, semuanya liar dan liar. Mereka semua mendiskusikan peristiwa menarik yang terjadi di alam darah. Dari segi peristiwa seru, hanya ada dua macam, membunuh orang dan perempuan. Diskusi mereka tidak terlepas dari dua hal tersebut. Pada saat ini, sesosok tubuh masuk ke Cloud Puk, menyebabkan semua kebisingan meredah. Seluruh pup menjadi sunyi, begitu sunyi hingga suara pin terjatuh pun bisa terdengar. Para seniman bela diri yang arogan itu memandangi sosok di pintu, wajah mereka dipenuhi keterkejutan, tubuh mereka gemetar. Elang tua, kenapa dia ada di sini? Semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa elang tua adalah ahli dari geng Serigala Azure. Biasanya, dia hanya akan dikirim untuk menangani hal-hal yang sangat sulit. Tapi di pup ini, apakah ada orang yang layak mengambil tindakan Old Eagle? Mereka tidak tahu. Peng! Sebuah pisau lempar terbang keluar, memakukan dirinya ke meja linsuan. Itu bergetar, menyebabkan udara berdengung. Aku akan memberimu tiga tarikan napas waktu untuk enyahlah. Kalau tidak, nasibmu akan sama dengan nasibnya. Saat dia berbicara, elang tua menatap linsuan, cahaya dingin berkedip di matanya. Produk! Pada saat berikutnya, semua orang dipup pergi dengan sekuat tenaga, kecepatan mereka benar-benar mencapai batasnya. Mereka tahu bahwa ini adalah kebiasaan elang tua. Dia akan membersihkan area tersebut sebelum membunuh seseorang. Dan yang lebih mengejutkan mereka adalah orang yang ingin dibunuh oleh elang tua adalah seorang pemuda. Siapa pemuda ini? Dia benar-benar membuat marah Azure Wolfgang. Heh! Kamu tidak tahu. Seseorang segera berbicara tentang bagaimana linsuan telah melukai Nyonya Du. Semua orang tiba-tiba mengerti. Dia berani menyerang Nyonya Du, dia mencari kematian. Apakah dia tidak tahu kalau Nyonya Du adalah adik perempuan kepala pelayan Du? Muda dan terburu nafsu, orang seperti itu pastilah murid dari keluarga bangsawan. Apakah menurutnya alam darah sama dengan dunia luar? Lelucon yang luar biasa. Saat semua orang berdiskusi, pintu pup dibanting hingga tertutup. Heh! Ku dengar elang tua membunuh dengan sangat lambat. Dia pernah menyiksa seorang seniman bela diri selama tiga hari sebelum membunuhnya. Aku ingin tahu berapa hari saat ini. Menurutku kali ini hampir sama. Anak laki-laki itu pasti akan mati dalam kesakitan dan keputus asaan. Berderak! Namun sesaat kemudian, pintu pup terbuka. Apa? Ini berakhir begitu cepat? Itu tidak benar. Ini tidak sesuai dengan kepribadian elang tua. Semua orang bingung. Mereka mengangkat kepala dan menoleh. Kemudian, tubuh mereka mulai gemetar ketika mereka berdiri di sana, kaget. Ini karena yang keluar dari kedai bukanlah elang tua, melainkan pemuda tampan dan pendiam itu. Pemuda itu menyipitkan matanya seolah sedang merasakan sesuatu. Kemudian, sudut bibirnya melengkung dan dia segera pergi. Apa? Apa yang terjadi? Apakah elang tua tidak membunuhnya? Mungkin latar belakang pemuda ini begitu mengejutkan sehingga elang tua tidak berani membunuhnya. Itu mungkin. Semua orang menebak-nebak, merasa bahwa pemuda itu semakin misterius. Haruskah kita masuk dan melihatnya? Ada juga beberapa seniman bela diri yang merasa aneh karena elang tua belum juga keluar. Segera, beberapa seniman bela diri yang berani memutuskan untuk masuk dan melihatnya. Tiga sosok bergegas masuk dengan cepat, diikuti dengan teriakan kaget. Segera, seniman bela diri di sekitarnya menjadi bingung dan mereka semua pindah. Ketika mereka sampai di kedai, mereka tercengang sekali lagi. Karena elang tua sudah mati. Elang tua tergeletak di tanah, seluruh tubuhnya utuh. Matanya dipenuhi rasa terkejut dan ada lubang berdarah di antara alisnya. Lubang berdarah inilah yang merenggut nyawanya. Bagaimana mungkin, elang tua sebenarnya terbunuh? Tidak ada tanda-tanda perkelahian di ruangan ini dan kami tidak mendengar suara perkelahian apapun. Mungkinkah dia terbunuh dalam satu pukulan? Seseorang menganalisis, dan kemudian semua orang tersentak. Jika itu masalahnya, maka itu terlalu menakutkan. Kita harus tahu bahwa elang tua adalah seorang seniman bela diri di batas alam pendeteksi roh, dan dia juga seorang ahli terkenal di kota. Agar orang seperti itu terbunuh dalam satu pukulan, bisa dibayangkan betapa menakutkannya pihak lain. Mungkinkah itu bukan seorang pemuda, tapi monster tua? Hati semua orang bergetar, karena mereka pernah mendengar bahwa beberapa monster tua yang telah hidup ratusan tahun suka tampil dalam wujud pemuda. Mereka sekarang curiga bahwa orang yang membunuh elang tua juga adalah monster tua. Geng serigala hijau sangat kuat di kota Broken Mountain, sehingga mereka segera mengetahui kematian elang tua. Sekelompok orang bergegas dengan megah dan mengepung cloudpuk. Kemudian, seorang pria parubaya dengan wajah panjang keluar dari kerumunan. Orang ini adalah kepala pejabat Du. Ekspresi kepala pelayan Du sangat jelek. Dia telah mengirimkan ahli, tapi mereka semua terbunuh dalam satu pukulan. Ini membuatnya sangat marah, tetapi pada saat yang sama, dia juga merasakan sedikit ketakutan. Mendengarkan analisis para ahli di geng tersebut, ditambah dengan penilaian Chief Steward Du sendiri, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Apalagi hingga saat ini mereka masih belum mengetahui apa penyebab lubang berdarah di antara alis elang tua tersebut. Kepala Pramugari Du, apa yang harus kita lakukan? Tanya anggota geng Serigala Hijau. Menyelidiki, kita harus menangkap bocah itu. Kepala Pramugari Du berkata dengan tegas, tidak ada yang bisa menantang geng Serigala Hijau kami di Broken Mountain City. Ya, sekelompok anggota geng Serigala Hijau berteriak, lalu segera pergi mengumpulkan informasi. Lin Suan tentu saja tidak peduli dengan tindakan kepala pelayan Du dan yang lainnya. Dia juga tidak tahu bahwa pembunuhan biasa terhadap elang tua telah menyebabkan kejutan besar bagi kepala pejabat Du dan yang lainnya. Sejujurnya, dia tidak menaruh perhatian pada seniman bela diri seperti elang tua. Pada saat itu, elang tua telah menggunakan energi rohnya untuk menyegel kedai minuman dan bersikap sangat arogan. Lin Suan hanya mencelupkan ujung jarinya ke dalam setetes air dan kemudian menjentikannya keluar. Namun, setetes air itu mengandung maksud pedang yang menakutkan. Elang tua hanya berada pada batas alam pendeteksi roh, jadi dia tidak bisa memblokirnya dan hanya bisa jatuh dalam keputus asaan. Lin Suan tahu bahwa setelah dia membunuh elang tua, geng Serigala Hijau akan sangat marah, jadi dia sekarang punya cara untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Lin Suan menyebarkan energi rohnya dan menutupi seluruh kota gunung rusak. Dia segera mencari. Segera setelah itu, dia menemukan ada dua tempat dengan formasi pertahanan, salah satunya sangat kuat. Dia tahu disitulah pemimpin geng Serigala Hijau berada. Sosok Lin Suan melintas, dan dia menghilang seperti embusan angin. Pemimpin geng Serigala Hijau, Zhao Kun, saat ini sedang bersenang-senang di istananya sendiri. Dia memeluk dua wanita cantik dan minum anggur. Sebagai pemimpin, dia hanya perlu mengambil keputusan pada hal-hal penting. Dia akan menyerahkan hal-hal sepele kepada kepala pejabat Du, dan dia akan bersenang-senang dan berkultivasi. Zhao Kun mengagumi pinggang ular para penari di bawah dan tertawa keras. Namun tiba-tiba, suaranya berhenti. Karena dia melihat seseorang. Seorang pemuda berdiri di tengah-tengah istana. Dua wanita genit di sampingnya juga menyadarinya. dengan keras. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Wajah Zhao Kun langsung tenggelam. Teman-teman, cepatlah datang. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kalian semua sampah? Zhao Kun sangat marah. Ada orang asing yang sebenarnya menyelinap ke istananya, dan bahkan para penjaga pun tidak mengetahuinya. Hal ini membuatnya marah besar. Apalagi dia semakin kaget. Kita harus tahu bahwa istananya memiliki formasi pertahanan. Bahkan jika ada orang luar yang mencoba menerobos masuk, mereka lah yang pertama mengetahuinya. Tapi sekarang, alarm formasi belum berbunyi, tapi seseorang misterius telah muncul di istananya. Hal ini membuatnya tidak tenang. 690. Zhao Kun terkejut ketika dia menatap sosok muda di depannya. Meskipun dia tidak bisa merasakan kultifasi pihak lain, fakta bahwa dia bisa diam-diam melewati formasi pertahanan kediamannya sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya si penyusup. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Zhao Kun tiba-tiba meraung ketika aura kuat terpancar dari tubuhnya. Aura ini sangat kuat, dan membawa gelombang suara menakutkan yang menyebar ke seluruh ruangan. Segera, para penari berteriak dan melarikan diri, dan banyak prajurit bergegas dari jauh. Naga merah melompat keluar dan memandangi para prajurit di sekitarnya dengan senyuman menghina. Kemudian, ia mengeluarkan awan yang menyelimuti seluruh aula. Melihat cara naga merah, Zhao Kun mengerutkan kening lagi dan berkata dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Meskipun penjaga di luar bisa masuk, Zhao Kun masih percaya diri sebagai yang mulia setengah langkah. Kamu tidak perlu peduli siapa aku. Kamu hanya perlu mengingat satu hal. Selama aku berada di Broken Mountain City, jangan biarkan anak buahmu menggangguku. Kalau tidak, aku tidak keberatan menghancurkan geng serigala hijau. Lin Xuan berkata dengan ringan, tapi suaranya seperti pedang tajam yang menembus hati Zhao Kun. Hancurkan geng serigala hijau. Zhao Kun mencibir, Nak, menurutku kamu sudah gila. Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Geng serigala hijauku mempunyai seratus ribu anggota. Kami bisa menenggelamkanmu dengan ludah kami. Kamu berani mengatakan bahwa kamu akan menghancurkan geng naga hijau. Lelucon yang luar biasa. Kedua wanita genit di sampingnya pun ikut tertawa seolah baru mendengar lelucon paling lucu. Apakah begitu? Lin Xuan tersenyum acuh tak acuh dan kemudian menghilang ke udara. Melihat tindakan Lin Xuan, Zhao Kun terkejut. Dia mengedarkan energi rohnya dengan sekuat tenaga untuk membentuk pertahanan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan prototipe jiwa bela diri miliknya, siap menyerang kapan saja. Energi roh melonjak dan bersinar ke segala arah. Hantu serigala hijau setinggi 30 meter muncul dan meraung ke langit, menyelimuti Zhao Kun. Suara itu bergemuruh dan mengguncang sekeliling. Hantu serigala hijau itu perkasa dan luar biasa seperti binatang iblis. Setelah melepaskan hantu serigala hijau, Zhao Kun tertawa liar seolah dia telah menang. Hantu serigala hijau ini adalah bentuk embryo dari jiwa bela dirinya dan tak seorang pun di seluruh kota gunung patah yang bisa menandinginya. Tapi di saat berikutnya, cahaya pedang menyala dan hantu serigala biru meratap dan jatuh ke tanah. Tubuh Zhao Kun menegang saat rasa takut muncul di matanya. Ini karena sebilah pisau tajam menempel di lehernya. Pada saat ini, darah muncrat dari bilah tajamnya. Terlebih lagi, seluruh aola dipenuhi dengan aura yang sangat kuat dan ganas. Seluruh tubuh Zhao Kun membeku. Dia yakin jika dia berani bergerak, pisau tajam itu akan memotong lehernya. Selamatkan hidupku. Tolong selamatkan hidupku. Zhao Kun berlutut dengan bunyi gedebuk. Kesalahpahaman, itu semua salah paham. Beraninya geng serigala hijau menyinggung perasaanmu. Para wanita genit di kedua sisi bahkan lebih ketakutan dan kaget. Mereka tidak pernah mengira bahwa pemimpin geng serigala hijau, yang terkenal di seluruh Mountain Break City, akan berlutut di depan pemuda misterius ini seperti seekor anjing. Tidak ada kesalahpahaman. Lin Suan berkata dengan dingin, ingat, jika geng serigala hijau berani menggangguku lagi, kamu tidak perlu ada lagi. Iya-iya-iya, saya berjanji tidak ada yang berani melecehkan Anda di masa depan. Zhao Kun mengangguk terus-menerus. Sesaat kemudian, dia merasakan bilah tajam di lehernya menghilang, begitu pula aura yang sangat menakutkan. Namun, dia tetap tidak berani bergerak. Setelah sekian lama, dia perlahan berbalik dan menyadari bahwa pemuda misterius itu sudah tidak ada lagi di aula. Viuh! Zhao Kun menghela nafas lega dan duduk di tanah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Menghadapi pemuda itu membuatnya merasa seperti sedang menghadapi pemimpin geng serigala hijau. Itu benar, meskipun geng serigala hijau mendominasi seluruh Mountain Break City, itu hanyalah sebuah cabang. Cabang milik geng merah hijau. Zhao Kun menyeka keringat dinginnya dan kemudian berteriak, semuanya berkumpul. Suaranya seperti guntur, menyebar ke seluruh kediaman. Dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke sisi ini. Melihat jumlah orang yang terus bertambah, Zhao Kun berkata dengan tegas, panggil semua saudara di luar ke belakang. Tidak ada yang diizinkan keluar selama 10 hari. Pemimpin, kenapa begitu? Beberapa dari mereka tidak mengerti. Apa yang kalian semua bicarakan? Jika aku menyuruhmu melakukannya, cepat lakukan. Apakah kalian semua ingin memberontak? Suaranya sangat menakutkan dan memenuhi seluruh aula dengan aura pembunuh yang ganas. Iya. Anggota geng itu buru-buru menjawab. Mereka tidak mengerti mengapa pemimpin mereka, yang sebelumnya baik-baik saja, sekarang menjadi sangat marah. Ada banyak murid di geng Serigala Hijau, dan Mountain Break City tidak terlalu besar. Tak lama kemudian, mereka semua menerima pesanan tersebut. Meski dikejutkan dengan perintah untuk tidak keluar rumah selama 10 hari, tidak ada yang berani bertanya. Namun, ada satu pengecualian, dan itu adalah Stewart Du. Saat ini, tidak banyak orang di kediaman Stewart Du. Para ahli dan Stewart Du semuanya menghilang. Berita ini dengan cepat sampai ke telinga Zhao Kun. Di mana pengurus Du, Zhao Kun bertanya dengan suara rendah. Dia tidak ingin terjadi sesuatu pada tangan kanannya saat ini. Pemimpin, pengurus Du membawa para ahli dalam geng untuk membalas dendam. Pembalasan dendam, balas dendam apa, Zhao Kun mengerutkan kening. Ada firasat buruk di hatinya. Segera, seseorang memberitahunya tentang Nyonya Du. Ketika Zhao Kun mendengar elang tua terbunuh dalam satu gerakan, seluruh wajahnya berubah menjadi hijau. Benar, itu dia, itu pasti dia. Zhao Kun meraung di dalam hatinya. Dia teringat pemuda misterius sebelumnya. Orang harus tahu bahwa dia pun tidak bisa membunuh elang tua dalam satu gerakan. Hanya pemuda misterius itu yang mampu melakukan hal ini. Mengingat peringatan sebelumnya, Zhao Kun kembali berkeringat dingin. Di mana pengurus Du, Zhao Kun bertanya dengan tegas. Penginapan seratus mil. Pergi, pergi ke hundret milen. Zhao Kun panik dan wajahnya berubah jelek. Dia berdoa agar Stewart Du tidak melakukan apapun. Penginapan seratus mil. Lin Suan baru saja menetap ketika dia dikelilingi oleh sekelompok orang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah panjang. Matanya seram seperti ular berbisa. Di sekelilingnya ada pria kekar yang tingginya puluhan meter. Aura mereka kental dan tubuh mereka mematikan. Meskipun pakaian mereka berbeda, masing-masing memiliki kepala serigala di kepala mereka. Mereka tampak garang dan menakutkan. Geng serigala hijau. Ketika seniman bela diri lain di penginapan melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan hingga melarikan diri. Tiba-tiba, tidak ada seorang pun dalam radius 10 mil. Semua orang bersembunyi di kejauhan dan diam-diam memperhatikan. Mereka tidak menyangka Stewart Du akan membawa begitu banyak ahli. Sepertinya anak itu sudah mati. Nak, kamu kejam dan sombong. Kamu benar-benar membunuh murid Geng serigala hijauku. Pramu Garadu mencibir, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berlututlah dan lumpuhkan tanganmu, biarkan kultifasimu lumpuh, lalu mohon padaku seperti anjing. Jika suasana hatiku sedang bagus, mungkin aku akan melepaskanmu. Para seniman bela diri di sekitarnya tertawa liar. Mereka memandang Lin Suan seolah-olah sedang melihat orang mati. Lin Suan sedikit mengernyit. Tampaknya peringatan sebelumnya tidak berpengaruh apapun. Kalau memang begitu, dia tidak bisa disalahkan.